Ada pendatang baru tuh di top 10, yaitu keabadian, ada di posisi ke-7. Top 5 masih dikuasai sinetron SCTV, cuman ada satu tuh yang nyempil di posisi 4, yaitu cinta tanpa karna. Jangan bercerai bunda, ada di posisi 19, kira inteh, RGTI cuman punya 2 sinetron, yaitu cinta tanpa karna dan tukang bubur pengen naik haji. Terus di top 15 ada tag me-out juga, masih ada ya ternyata tag me-out. Sementara, Gangdut Akademi 6 ada di posisi 12, kurang begitu diminati kayaknya sekarang sama penonton-penonton, makanya restingnya jarang banget masuk top 10. TV nomor 1 pastinya SCTV dong, disusuling dosier yang juga bagian dari MT Group. Sementara di urutan ketiga ada MNC TV, dan di urutan keempat ada RGTI, itu tuh kakak beradik juga dari MNC Group. Jadi MNC Group sama MNC Group tuh selalu saingan. Kalau soal Gangdut atau kompetisi, MNC TV sama Indosiar yang selalu saingan. Terus soal sinetron, RGTI sama SCTV selalu saingan, ya gitu. Cuman akhir-akhir ini tuh kayaknya MNC sama RGTI itu gak bisa bersaing dengan MT Group, kecuali ada penayangan bola. Jadi tetap SCTV sama Indosiar yang ada di posisi teratas, MNC Group selalu berjaya. Pernah sih MNC berjaya pada masa-masa awal penayangan ikatan cinta. Waktu itu lagi bubing-bbingnya tuh sinetron, sampe dapet dekor mori. Dan waktu itu juga emang lagi covid sih orang-orang pada boring, genuh, ada di rumah aja, kayak gitu. Udah dia TVW sebagai pelarian, sebagai hiburan, karena udah gak bisa kemana-mana kan. Udah dulu ya video kali ini, terima kasih yang sudah setia menonton, dan jangan lupa di follow biar update terus. Bye-bye.